Tiga, gak tau akan menjadi... Saksikan berikut ini. Oke, mari kita mulai sebentar lagi. Controller sedang dicek untuk terakhir kalinya. Ya, pokoknya itulah bentar lagi mulai. Percaya aja lah ya. Semulai-mulai. Oke, jadi kedua kru dengan tiga orang mempunyai dengan total sembilan stok atau sembilan nyawa. Kalau yang menang, yang menang ya lanjut dengan nyawa dia yang tersisa melawan orang yang berikutnya. Controller berwasa lagi, Kak. Wow, Fate Samurai Rema. Keren sekali. Oke, sudah masuk interface Smash ya. Bang, ayo bang. Mulai bang. Aduh... Earphone-nya terata ya. Aduh... AMG Prakas jangan lupa pakai Mozzarella ya, bang. baik match pertama akan beneran segera dimulai masuk ke screen seleksi karakter dan seperti sudah kita bilang satu akan memakai Roy Azor melawan Acro Roy lawan Chrome seperti sudah disebut sebelumnya bagaimana hasilnya nanti mari kita saksikan bersama-sama saksikan bersama-sama dalam match seperti ini oke langsung saja permanent pertama dimulai dan yang menyerang pertama adalah Azor dengan forward air langsung dengan down throw dan up air string yang bagus tetapun cepat dibalas oleh Chrome dua-duanya langsung menghadapi satu dengan lainnya tanpa memberi salah satunya ruang untuk sekarang Acro sedang memegang lead dengan persentase yang cukup lumayan ya itu 40% sudah lumayan agresif ini permulaan yang cukup agresif dari Acro dikontrol oleh Azor karena ada dikontrol oleh Azor waduh ketangkep village si Azor waduh ketangkep village si Azor Akro dengan Akro sepertinya dalam 30 titik pertama ini sangat mendominasi ini ya wuhh sungguh dapat mempertahankan persentase lead nya dia ini agak ke weave sayangnya langsung dapat stok dari Azor Akro langsung mengamankan stok Akro menunjukkan bahwa dia bukan we love we live dia benar-benar benar juga bahwa dia tidak jangan diremehkan gitu loh walaupun tim bukan tim unggulan nomor pertama juga tapi tetap ini dua karakter sangat mirip dalam atribut-atribut mereka dua-duanya cepat pakai pedang sakit bunuhnya cepat Huseh langsung aja dibalas side finish shield nya Roy itu agak salah ya ternyata dari Acro dengan babang Azor kita satu ini langsung modal langsung oke namun walaupun begitu Akro sedang masih memegang lead nya akro masih di depan dalam hal persentase tapi Azor mencoba untuk membalikkan keadaan ada di lead dan dapat balon air dan itu dia itu dia langsung stok kedua dari Akro hilang begitu saja apa yang terjadi apa yang terjadi apa yang terjadi oke ini perbayaran yang berubah dengan sangat cepat ini oke dalam sekejap sekarang Azor memegang lead yang sangat mendominasi atas Acro 1 full stok lead cuman Acro Acro tidak menyerah dia mencoba untuk kita lihat apakah apakah Azor dapat mempertahankan stoknya yang kedua ini tapi ok Acro menemukan dash attack tapi tidak cukup untuk mengambil stoknya Azor dan Azor paling cuman lead ini bersama oleh Roy apakah dia kebetulan akhirnya langsung di tengah beker dan Azor berhasil mempertahankan stok keduanya dia lanjut melawan orang berikutnya nah perbayaran yang sangat bagus oleh Azor dan kerja bagus itu membuktikan kenapa mereka adalah seed pertama yoi warung air Azor mengalahkan Acro dengan sisa 2 stok tidak kerela mereka memberi intomi gratis secepatnya seperti ini ya guys ya sudah lah ya kapal langsung lanjut dengan 2 stok Azor Azor langsung lanjut pelawan drifter sepertinya oh drifter langsung ya sepertilah selawan drifter kita lihat saja apakah iya apakah iya apakah iya oh tidak kita lawan kita lawan cheese dulu guys oh cheese dulu oke baik baik jadi Azor yang pakai wik biru jadi Azor yang bang nengok sini bang oh yaudahlah kita lanjut aja ke matcha guys ya oke match kedua Azor dengan membawa 2 stok selakan lawan cheese selakan lawan anggota berikut dari tim will of will of will of will of anggota berikut dari tim will of will of will of lagu apa yang akan dia pilih untuk ini Punishing Grand River waaah Evans Gambit guys Evans Gambit guys oke kita langsung lanjut dengan pilihan nama dari seorang cheese dengan incineror nya ini api melawan api ini fight fire with fire ya guys apakah cheese dapat membalikan keadaan Azor dengan tersisa 2 stok dari match sebelumnya cheese harus berusaha semaksimal mungkin untuk langsung membabat habis nyawanya Azor ayo oke langsung dimulai langsung saja kita mulai guys agak pelan startnya cuman sekarang cheese sedang wooo cheese langsung pepet cheese mulai dengan kuat langsung 50% dalam 3 interaksi tidak rela kalah begitu saja dengan serangan beruntun dari Azor cheese sudah ada di 67% dari offstage itu bisa jelek sekali itu buat cheese begitu kalau kena lagi sekali forward air pasti mati dapet dapet oke sedikit sour spot dari X-Bash nya dia tapi usaha yang baik cheese sudah ada di 150% dan langsung dapat stoknya stok langsung berakhir begitu saja 45 detik dan cheese sudah menghilang satu stok Azor masih cukup sehat dengan stok dia ke yang kedua tapi ingat ini incineror dimana dia bisa memberikan damage dan knockback yang sangat tinggi jika saja dia dapat revenge yang bagus dia dapat memutar balikan keadaan dalam saat pukulan saja Azor di offstage apakah cheese dapat mengambil stoknya disini tidak Azor berhasil keluar tapi lagi let's start let's start gak berhasil lah ya itu Azor ke offstage lagi suara oke Azor kembali ke center stage mendapatkan posisi yang baik langsung double grab cheese sedang di offstage oke oh ketabrak dengan incineror reversal yang sangat bagus oleh cheese sebuah usaha yang baik dari Azor untuk bertahan tapi sayangnya dia harus kehilangan satu stok lagi dan sekarang dia dalam nyawa terakhirnya oke dan dia gak kena lagi jernya oke cheese oke oke sudah mengona oke 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 Tidak jadi, CIS menerangkan pertandingan kedua ini beda sedikit saja dengan sedikit saja selisih waktu. CIS berhasil memenangkan pertandingan ini dengan satu nyawa tersisa. Itu sangat tidak disangka begitu. Siapa sangka? Lantera dilakukan oleh Azor. Membuatnya kalah dari permainan ini. Sebuah nice try dari Azor. Tapi ingat, bukan cuma Azor yang player yang jago di kru ini ya guys. Kita masih ada relu, kita masih ada tapu, kita lihat siapa berikutnya. Berikutnya, berikutnya. Dengan CIS yang secara mengesankan, secara mengejutkan, secara siapa sangka dapat membawa satu stok untuk timnya. Untuk melawan anggota kedua tim. Oh sepertinya, sepertinya lawan berikutnya akan menjadi tapu mele dengan YouTube-nya dia. Tapu mele akan menjadi representatif warung ayam geprek saudara berikutnya. Ini sepertinya keputusan dari seorang manajer Muayar Frost ya. Sepertinya kalian bisa lihat tuh manajernya disitu tuh langsung. Sedang dihampiri, sedang diberikan kata-kata semangat mungkin, atau mungkin kata-kata patah semangat siapa yang tahu. Atau jangan-jangan diberi ancaman gitu, kalau kalah lu diapain gitu kan. Yoi. Dikirim. Oke, kontroler disolek dulu. Tapu akan memilih untuk bermain... Be itu? Berarti akan memilih yang memilih Butu. Itu lawan Ingeneroar dari Pokemon. Apakah tadi dibawa ke Pokemon saya juga jadi lebih cocok gitu ya? Betul. Tapi seperti kita tahu, Mew2 mempunyai hitbox yang sangat aneh. Dan Ingeneroar dapat memakai itu untuk untuk mana? Permainan ketiga, dibawa ke Kalos Pokemon League. Di bawah ke Kalos Pokemon League. Sangat cocok dengan tema ini, Pokemon lawan Pokemon di tempat Pokemon gitu ya. Dan langsung Jis menghilangkan dua nyawanya dan sisa. Walau pun Mew2, Mew2 juga karakter yang mengerikan gitu. Dia juga bisa ambil stok dengan cepat. Langsung kita mulai saja. Eh! Apa itu? Apa itu? Oke, kita rekomen aja kali dikit ya. Langsung mulai aja kita gaskan. Kita mulai lagi, walaupun Mew2 adalah karakter yang sakit gitu. Bisa ambil stok dengan cepat. Cuman harus diingat bahwa dia adalah karakter yang sangat ringan. Dan Ingenero dapat menghabisi nyawanya juga dengan sangat cepatnya. Jangan cukup cepat. Dan seperti sekarang kita lihat sudah 54 persen, 66 persen di Tapu. Tapi Tapu menyerang balik dalam 22 persen ini. Mencoba mendapat sesuatu, tidak mendapat kombo tapi. Tapu sedang mencoba main lungi, lebih sabar. Tapi dia yang mencoba untuk mempunyai gerakan-gerakan. Oh, terkena bola bayangan dari seorang Tapu. Cheese off-stage ini dalam situasi bro. Tapi berhasil membanyakan keadaan Tapu. Apakah dia akan berhasil mengambil nyawa Tapu sebelum nyawanya hilang. Tapi berhasil telepon balik ke center stage. Tapi Cheese tidak mau posisi itu sebut Tapu. Oke, disabila tindakan. Tapi Tapu dengan daltu lampirnya. Tapi Tapu dengan daltu lampirnya. Mari kita lihat sampai terjadi berikutnya. Punish dash attack. Back air. Langsung mengincar nyawanya. Langsung mau menghabisi stoknya. Tanpa berlama-lama lagi. Tapi Cheese berhasil merangkakan satu nyawa lagi. Untuk timnya. Untuk timnya. Untuk timnya. Seperti yang dikatakan sebelumnya tadi. Karena emang karakter ini sangat ringan. Jadi dia mati cepat sekali. Betul. Walaupun damage-nya sakit banget ini hero kan. Tapi emang karakter ini ya sangat ringan. Sangat ya begitulah. Dan itu saja itu hampir mati dalam 67 persen. Apa yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lihat. Cheese. Langsung dengan 73 persen ketapu. Tapi Tapu dapat up drop. Dan tidak cukup untuk menghabisi Cheese. Karena di sini adalah seorang heavyweight. Back forward air. Oh. Sangat nafsu dengan Side B seperti itu. Dan itu makanya. Tapi Brazil selamat. Brazil dapat Side B. Tapi tidak cukup untuk menghabisi Tapu. Cheese masih mempertahankan nyawanya. Masih 176. Satu kesalahan dari Tapu. Apakah dia dapat menghabisi tapu saat ini? Tidak. Tidak. Tidak cukup untuk menghabisi tapu saat ini. Tapu bertahan kepada nyawa keduanya. Disable tidak terlalu kena. Dapat revenge. Dapat revenge. Dapat revenge. Dan dapat semua nyawa lagi. Dan itu akan menghabisi nyawa lagi. Cheese. Ini bencana. Apakah mungkin. Oke. Dan itu saja dari Cheese. Dapat menghabisi dua stok dari Tapu. Pertarungannya sangat baik oleh Cheese. Sangat baik oleh Cheese. Dapat mendapatkan total empat stok dari tim Warung Ayam Gebrek bersaudara ini. Dan Tapu. Cheese well played. Bertahan dengan satu stok dia terakhir ini. Harus melawan Drifter dengan tiga stok penuh. Dengan tiga stok penuh. Tiga stok. Tiga stok. Oh. Oh oke. Sepertinya ada gangguan teknis sepertinya. Jadi ya kita delay dulu untuk match. Tiga stok. Iya ada sedikit technical difficulty. Bohon pengertiannya lah ya. . Boleh karena kamu mau melihat apa tuh? Oke, masalah teknis kita sudah diselesaikan, sudah berhasil diperbaiki. Jadi sebentar lagi setelah cek controller, kita akan lanjut ke match ketiga, drifter lawan tapu dengan sisa satu stock. Apakah akan terjadi, apa yang terjadi, cepapun tiada yang tahu, cuman tadi itu enggak, siapa sangka, itu enggak sangka sih, itu cheese bisa, gila, cuman memang, empat stock. Memang karena juga dibantu tuh Mewtwo tuh karakternya sangat ringan, sangat besar, gampang sekali, apalagi dengan karakter seperti Insineroar yang sebenarnya hitbox nya juga sangat baik, knobback nya bagus, damage nya bagus, kekurangannya cuman hanyalah sedikit pelan. Dan dia terpelannya pelan banget Insineroar itu, jadi kesalahan yang sedikit pun juga itu bisa menyebabkan dia hilangkan nyawa. Oke, jadi tapu sudah masuk ini dengan memilih karakternya seorang Mewtwo lagi, sisa satu nyawa. Oke, tapu sudah masuk, cuman jangan lupa drifter. Tapu dengan si satu stock akan melawan drifter. Drifter dari Ryan Link. Dengan Link kesayangannya dia guys, jadi kita lihat. Dan seperti match lalu, Link itu karakter yang hitbox nya gede, damage nya gede, knockback nya gede, jadi juga cukup sulit seperti itu tapu. Kali ini, tadi kan tapu punya projectile kan, jadi bisa zoning, dicicis, cuman sekarang Link punya lebih banyak projectile. Jadi dodon nya bisa aduh mekanik dengan cara melemparkan projectile yang mereka memiliki dan zoning satu sama lain. Cuman jangan lupa, Mewtwo juga punya reflector. Nah iya juga. Reflector itu ini yang akan menjadi game plan nya tapu, up kita mulai. Kita mulai saja. Langsung seperti kita bilang, keduanya mencoba menggunakan projectile nya. Drifter mulai agresif, cuman langsung dipanish oleh tapu. Dengan approach yang agresif, tapu mempanish nya. Tapi Drifter juga dapat mempanish tapu balik. Reflector keluar dari tapu, membalikkan boomerang. Itu mendapatkan hitam, sedikit deh dari biasanya tadi kan. Tapi Drifter terjebak dalam depth. Dia berhasil charge shadow ball nya, cuman agak blunder, agak kebuang. Tapi gapapa, charge dilatur lama juga. Gapapa, gapapa. Mereka sedang mengatur tempo dari permainan ini dan Drifter langsung masuk dalam mukanya. Drifter sudah depan mukanya tapu. Dan langsung dikebukin. Beberapa set up, beberapa konversi ringan. Cuman damage nya kan lumayan kan. Skin attack, out of shield. Panicial lumayan bagus. Oh, dapat membaca teleport dari seorang tapu. Praticial yang bagus dari Drifter. Dan tapu sedang dalam persentase yang bahaya. 91 lawan Link sebagai Mewtwo. Cuman ini berbahaya untuk Drifter. Oh, tag yang bagus dari Drifter. Tapi Drifter stuck di office lawan Mewtwo. Dan dapat serangan dari butut seorang tapu melee. Cuman tak. Berhasil menyawarkan satu nyawa lagi untuk warung air geprek bersaudara. Tapu seperti sudah tahu dari recovery path dari Drifter. Dan dia sudah siap untuk punish dari api tersebut. Langsung Drifter harus membuat contoh terjadi disini. Atau dia bisa memblunder satu nyawa lagi dalam mencoba mengalahkan tapu ini. Apakah dia akan berhasil mengambil nyawa terakhir tapu? Mari kita lihat. Dan tapu sedang bermain aman. Tapu satu kesalahan. Satu kesalahan. Baru saya bisa satu kesalahan. Itu dia sekali. Satu kesalahan. Yang membuat dia dapat dihabisi Drifter dengan satu api yang mudah. Api dari Drifter untuk menangkap roll dari tapu. Jadi total willy will of willy dengan dua stok. Dan warung air geprek bersaudara dengan tiga stok. Dan orang terakhirnya yaitu Relu bermain Fox. Orang terakhirnya yaitu Relu bermain Fox. Wow lumayan juga ya mereka bisa paksa kartu terakhir keluar. Duset langsung final boss kita guys. Relu final boss gitu ya. Relu final boss gitu ya. Oke controller Relu sudah dipersiapkan. Apakah sudah siap? Sudah. Oke kalau sudah. Langsung kita menuju saja ke permainan keempat atau kelima ya ini. Enggak tau lah pokoknya terakhir. Kan tadi ada. Ada Acro Roy, Acro Azor. Terus Azor Cheese. Cheese Tapu. Tapu. Berarti ini kelima. Nah ini pertandingan kelima. Dan terakhir dari Crew Battle satu ini. Betul. Oh kita berhasil sampai kepada pertandingan lima. Berhasil sampai kelima. Membentikan bahwa ini tim bukan tim untuk diremehkan ya. Bukan tim untuk diremehkan ya. Bukan tim untuk diremehkan ya. Pertandingan yang sangat baik yang diperlihatkan oleh tim We Love, We Love, We Love ini. Perlihatkan oleh tim We Love, We Love, We Love. Cuman koneksi aja gak sedikit bermasalah. Oke jadi seperti yang keduanya sudah mengoneksi lagi kontrolernya. Balik kepada Smash langsung. Dan Pokemon Stadium 2 menjadi stage andalan untuk semua orang. Pokemon Stadium 2 emang stage terfavorit gitu ya. Standar platform enak siapapun bisa pakai. Dan emang enak aja gitu sewasana arena dalam pertandingan one-one-one. Yoi. Paling itu ya apa? Hah? Apakah ini? Emang boleh. Emang boleh begini. Emang boleh. Gak boleh ganti dong. Gak boleh gitu enak aja. Bisa begitu. Bisa begitu. Oh kamu ketahuan gak boleh. Oke langsung saja kita masuk ke dalam pertandingan. Kelima dan terakhir. Untuk crew member ini. Terakhir lu bermain Fox. Di Pokemon Stadium 2. Langsung Pokemon Stadium 2. Dan Drifter membuang satu nyawanya. Seperti peraturannya. Sisa dua nyawa. Apakah dia dapat menghabiskan. Tiga nyawa milik Relu. Tiga, dua, satu. Kita langsung mulai saja. Drifter memulai dengan agresif. Sedangkan dia bermain Link. Yang harusnya berbagai pelan kali ya. Itu gimana yang harusnya Link. Ya Link mah bebas. Kalau punya frame data kayak Link. Punya apapun kayak Link mah bebas. Tapi seorang Fox ini mah harus memain. Lebih agresif lagi. Dan Relu. Dan Relu. Berhasil mendapatkan sebuah konversi disini. Membaca landingnya. Dapet tau Nair. Dan Drifter. Terus senso dari Drifter. Dan itu akan mengakhiri. Dan langsung ketemu Nair Upspace. Untuk mendapatkan stok kedua dari Drifter. Nair Upspace memang komponnya sangat kuat. 40%. Dari mana kamu pergi? 60%. Dari mana kamu pergi Drifter? Dari mana kamu pergi? Dari mana kamu pergi? Gameplay yang sangat agresif. Tapi sangat bersih dari seorang Relu ini. Apakah itu apakah akhirnya? Apakah ini? Last situation Drifter. Tapi Drifter berhasil kuat dari last dengan semifat akhirnya. Baru satu menit pertandingan ini. Langsung dapet Upspace. Tapi tidak cukup untuk membunuh Vox. Langsung dapet Afer. Dia sedang membaca Drifter. Drifter balik di stage dalam awan. Relu sedang menunggu untuk kesempatannya. Nair dari Drifter memaksakan Relu off stage. Relu sudah tidak sabar untuk apa pas dia. Sedang mencari momen. Sedang mencari momen. Dapet Nair. Tapi kekontes dengan abinya Drifter. Nair. Oke, oke. Center stage dimiliki Drifter lagi sekarang. Apakah yang akan mendapatkan sepertinya? Itu Relu. Sekarang Dinex melawan Drifter. Dan Link dengan banyak berkisah. Back air itu akan konek. Itu dia. Back air yang menjelaskan crew battle kita yang pertama hari ini. Back air dari Vox itu memang sangat cepat keluarnya. Dan sangat kuat. Launch powernya.